Berkoneksilah dengan kolbumu. Ini kalam Nabi, hadis Imam Tirmidhi, hadisnya sahih. Minta ya? Mohon. Makanya enggak ada jawabah. Makanya belum nyampe-nyampe. Karena kesannya memberitahu Allah. Hanya orang-orang yang berkomunikasi dengan dirinya bisa selamat di akhir zaman. Waddu'a miftahul hajah. Kata Imam Al-Kushairi, doa itu pembuka hajat. Kunci pembuka hajat. Doa itulah yang membuat orang-orang yang punya masalah dapat rehat. Surah Al-Ladhi Mana yang lebih jelas? Tes. Berhenti ganti nih. Insya Allah pada malam ini kita mengkaji bab yang ke-41. Dari kitab Al-Risala Al-Kushairiyah. Judulnya sederhana. Ad-do'a. Sudah sering ya? Apa arti doa? Minta ya? Mohon. Makanya enggak ada jawabah. Makanya belum nyampe-nyampe. Karena kesannya memberitahu Allah. Sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu belum hajat kita apa. Maka Allah pasti sudah menyediakan semuanya tanpa kita minta. Itu sebabnya orang-orang musyrik tanpa dia meminta kepada Allah. Mintanya keselainan Allah pun dikasih. Supaya Allah memberkahi kita yang hadir. Guru-guru kita semua. Membukakan mata hati pikiran. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kepada siapa yang diturunkan Al-Fatihah kepadanya. Baginda Nabi SAW. Dan imam kita yang pengarang kitab ini. Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Kushayri. Al-Fatihah. A'umillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'aknamu ya'an usinu salatah. Surat al-Nazi'in. Al-Fatihah. 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 Babu al-Dua. Bisanadina al-Mutasil al-Imam Abu Al-Qasim Al-Kushayri. Kada sallahu sirhu. Al-Fatihah. Idu'u Rabbakum tadorru'an wa khufiyatan. Dalam surah al-A'raf ayat lima lima. Nah ini yang saya suka dari kitab ini. Dia kalau tidak mulai dengan ayat, mulai dengan hadis. Dan ketepatan bab ini memulai dengan dua-duanya. Mulai dengan ayat, hadis. Inilah yang menginspirasi kitab Riyadus Salihin. Sebelum ada hadis, dimulai dengan ayat. Pengarangnya kitab. Riyadus Salihin siapa pengarangnya? Imam An-Nawawi. Jadi, tarikahnya Imam An-Nawawi, tarikahnya Kushayri. Tarikah Imam An-Nawawi, tarikah Imam Kushayri. Yang sudah kemudian dikembangkan oleh Imam Ghazali. Ayatnya surat al-A'raf, ayat lima lima. Udu'u Rabbakum tadorru'an wa khufiyata. Wa khufiyah. Mintalah kepada Allah dengan penuh tadorru' Berarti ada adab. Jika kau meminta kepada Allah, jangan ngeyel. Jangan sok-sok penting. Sok meh. Apa istilahnya? Kita minta tapi intimidasi gitu. Itu enggak punya adab. Maka kalau saya terjemahkan ini, mohonlah kepada Allah dengan adab. Apa adabnya? Dua. Tadorru'an khufiyah. Tadorru'an, dengan penuh kerendahan hati. Jangan bilang, ya Allah kan saya ada doa. Kok enggak dikasih-kasih juga? Enggak bakal diangkat. Kita aja digituin orang, enggak seneng kok. Ya kan? Kita nih, Bapak nih ngasih proposal ke saya. Saya lupa buka proposalnya. Terus Bapak ngomong, Aneko udah kirim buente. Mana? Bisa enggak gitu? Mana? Kapan cairnya? Saya kalau ketemu gitu, Lu siapa? Bukan pakai aneh ente lagi. Kamu siapa? Udah minta, marah-marah lagi. Intimidasi lagi. Yang boleh intimidasi, yang punya. Antum punya utang nih. Boleh aneh ini. Itu yang disebut tawaduk. Ini beda dengan tawaduk. Tawaduk kepada sesama makhluk. Kalau tawaduk, menghinakan diri di hadapan khalik. Tawaduk, merendahkan hati di hadapan makhluk. Ini beda. Tawaduk dengan tawaduk. Tawaduk dari kata tawadu'a ya tawadu'u. Wadu'a. Meletakkan egomu di depan makhluk. Kita ini kan masing-masing punya ego. Masing-masing punya ego. Kenapa seseorang mesti berguru? Karena di saat itulah dia meletakkan egonya. Maka antum yang hadir ini, berarti salah satu egonya sudah dapat dikendalikan. Kan gengsi. Apalagi kalau ada yang ustad di sini. Saya lihat ada wajah-wajah ustad sih ya. Semunyi-sembunyi ah. Gak usah sembunyi, orang itu mengaji aja. Kita juga, aneh juga mengaji kok. Ini cara saya untuk ngaji. Karena waktu kita untuk membaca sudah gak ada. Sok sibuk. Maka saya dalam taklim-taklim ngaji kitab. Mengulang-ulang apa yang dulu kita baca. Ini kitab dulu saya baca umur saya 14 tahun. Guru saya bilang, Saya sudah tua. Saya rasa kamu. Makanya ketika belum mengatakan begitu, saya ingat. Saya harus selesaikan baca kitab ini. Umur 14. Umur 15, guru saya wafat. Abuya Hassan Basri Jalil. Mursyid saya dalam Tariqan Naqshbandia dan Samaniyah Qadiriyah. Rahimullah Syekhanah. Amin. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyata. Maka kalau meminta rabbakum. Rabb engkau. Apa arti Rabb? Rabbun itu secara nama, ini berbeda dengan ilah. Tapi yang dinamakan sama. Allah yang kita sujud kepadanya, Allah menamakan dirinya ilah. Allah tempat kita menggantungkan harapan yang menumbuhkan satu helai rambut di tubuh. Yang menjaga peredaran darah kita semua tulang ini. Itu disebut Rabb. Dia-dia juga. Dialah Rabbun, dialah ilahun. Sudah jadi bahasa Indonesia, Rabbdi. Biasanya para penyair sastrawan mengatakan Rabbdi izzati. Izzati artinya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga ilahi. Belajar di bahasa Indonesia ya? Ilahi. Beda lagi ya elah. Itu beda lagi ya? Wa qala azza wa jal Wa qala rabbukum ud'u'uni Astajib lakum. Surah ghafir ayat 60. Allah berfirman, Tuhanmu berkata. Jadi saya sudah sampaikan di awal Jajuh hari boleh menerjemahkan kata Rabb dan Ilah menjadi Tuhan. Tidak masalah. Saya jamin dunia akhirat. Antum selamat. Ini jaminan ilmu bahasa. Jangan pakai emosi dalam menerjemah sesuatu. Pakai ilmu. Karena kita menerjemah ke bahasa Arab, karena kita bertanyalah ke ahli bahasa Arab. Kalau kita menerjemah ke bahasa Indonesia, bertanyalah ke ahli bahasa Indonesia. Jangan buat-buat kamu sendiri. Kata kawan tidak boleh terjemahkan ilah menjadi Tuhan. Ya salam. Itu kamu sedari mana bro? Orang Arab memusyrik, memu'min, nyebut Tuhan itu ilah. Kalau Tuhan nyebutnya alihah, Tuhan-Tuhan. God itu ada S-nya. Ini tidak ada masalah. Cuma sok-sok ingin memurni ka'an akidah, tapi tidak mengerti ilmu bahasa. Waqala Rabbukum berkata, Rabb kamu, Tuhan kamu, Udu'uni astajiblakum. Serulah aku, panggillah aku. Niscaya aku menjawab seruanmu, panggilanmu. Dengan apa kita memanggil seseorang? Dengan namanya itu bukan namanya. Pakai oi, oi, oi. Gitu gak? Oi Tuhan. Gitu. Gak begitu. Maka pakai tadaru wa khufya. Khufya itu dengan suara yang lirih, yang manja. Jadi terjemahan khufya ini saya sangat suka dengan kata ini beberapa hari ini. Kata-kata manja dari seorang hamba. Lirih. Khufya. Khofi. Penuh kelembutan. Jadi minta itu jangan ngatur-ngatur Allah. Rabb. Kata Rabb itu artinya yang maha mengaturmu. Jadi apa salah satu makna dikata Rabb? Rabbun. Apa arti Rabb? Yang maha mengatarmu. Maka jangan atur-atur Allah. Jadi sebenarnya dikata Rabb itu sudah selesai masalah kita. Rabb. Itu sudah selesai itu. Jadi kalau orang ngerti, zauk rasa yang terkandung dalam lafaz Rabb. Selesai masalahnya. Rabbi ya Allah yang maha mengatur aku. Yang menciptakan aku. Engkau lah pelindungku. Itu arti Rabb. Engkau lah yang menjamin aku. Itu arti Rabb. Maka beberapa wali Allah kalau doa gak nyebutin. Cuma manggil ya Rabb. Ya Rabb. Gitu aja. Al-Habib Umar. Ya Hafizullah. Kadang doa aku cuma ngomong. Anta. Anta gitu aja. Jadi beliau merasakan kehadiran Allah dalam zikirnya. Maka beliau mengatakan. Anta. Anta. Ini kan zikirnya Sayyidina Yunus ketika dilempar ke perut ikan. Ketika mengatakan. La ilaha illa. Anta. Ya Rabb. Tidak ilah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali engkau. Terasa hadir oleh beliau. Ilang la ilaha illa. Sisalah antah. Antah. Begitulah kata-kata yang muncul dari Al-Habib Umar. Saya ingat itu. Itu lewat video aja kita merinding. Bagaimana kalau ketemu. Dan orang kayak Al-Habib Umar. Tidak pernah. Membalas kritik kelompok yang kritik kita. Yang membidahkan kita. Itu belum tidak pernah balas. Saya kan membalas Pak ya. Kita punya hak jawab dong. Itu beliau aja. Masih diserang setiap hari. Dianggap Habib apaan. Habib PA. Habib Bidah. Habib Khurafat. Bapak kalau bisa bahasa Arab. Lebih gila lagi. Saya ngecek itu. Mulai dari tulisan di grup-grup orang-orang yang ngomong dalam bahasa Arab. Sampai kepada video-video. Masya Allah. Mereka itu belum ketemu akhlaknya Al-Habib Umar. Belum ketemu. Sudah soalan-soalan ya. Akhlaknya akhlak Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Waqala akhbarna Ali bin Ahmad bin Abdan. Nah ini kalau ahli hadis. Kalau menyebutkan hadis pakai referensi. Referensi dulu semuanya body note. Di zaman itu kan belum ada acara ngetik footnote Pak. Karena tidak langsung ketemu Nabi. Nggak bisa langsung. Kita langsung aja ke Rasul. Nggak bisa. Maka mereka menyebutkan namanya Sanad. Atau Sil. Sila. Salafal Imam Kusyairi. Beliau masih mengatakan. Akhbarna. Aku berguru kepada Ali bin Ahmad bin Abdan. Ali bin Ahmad berguru kepada Al-Basri. Abu'l-Hussein Al-Basri. Beliau dari Al-Audi. Beliau dari Kamil. Beliau dari Ibn Lahia. Beliau dari Khalid bin Yazid. Beliau dari Sa'id bin Abi Hilal. Dari Anas bin Malik. Ini namanya apa? Sanad. Nggak bisa ngulang ini kan? Nggak apa-apa. Itu cukup saya aja yang ngapalin. Kala Rasulullah S.A.W. At-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah muh. Muh. Apa arti muh? Sumsum otaknya ibadah. Maka ibadah itu kalau dicek dari awal sampai akhir. Pasti isinya doa. Allahu Akbar. Habis takbir ngapain? Kita baca doa. Doa if. If kita doa. Coba baca Al-Fatihah. Doa nggak? Al-Fatihah itu mengajarkan adab-adab berdoa. Pertama baca A'udzubillah. Yang kedua sebut nama Allah. Ketiga puji dia. Kenapa di atas sudah ada Rahman Rahim. Di bawah ada Rahman Rahim lagi. Rahman Rahim yang kedua. Itu menunjukkan pantulan kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah S.A.W. Maka Ar-Rahman. Itu adalah kasih sayang Allah yang Allah taruh ke dalam kolbu Rasulullah S.A.W. Maka siapa yang ingin didengar doanya. Ingin dipandang zikir-zikirnya. Maka hadapkanlah hati kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah S.A.W. Hanya cinta kepada Rasulullah Pintu menuju Allah S.A.W. Kalau nama kita tidak ada di kolbu Nabi, Allah nggak pandang. Oleh karena itu, seorang Muslim jika ingin menjadi wali Allah, mesti menjadi Abdurrahman, Abdurrahim. Baru. Maka Abdurrahman itu bagi saya, itu adalah salawat kita kepada Rasulullah S.A.W. Baru doa. Iyaka na'abudu, iyaka nasta'in. Ihdi nasiratul. Coba perhatikan. Doanya tidak minta duit. Doanya minta apa? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang istiqamah. Bukan lurus, Pak. Jalan tol itu. Mustaqim. Istiqamah yastaqimu. Istiqamatan. Fahuwa mustaqim. Mustaqim itu jalan yang selalu berusaha tegak, lurus. Berusaha. Karena ada lafaz alif sinta. Berusaha mencari kestabilan, kelurusan di hadapan Allah S.W.T. Maka lafaznya pakai istiqamah. Menunjukkan ada usaha. Jadi nggak boleh GR kita ini. Ini kalam daripada Allah mengajarkan kita. Jadi kalau minta, jangan minta duit. Mintalah syukur. Itu namanya sirotan mustaqim. Sirotan mustaqim itu jalan yang lurus. Syukur. Mintalah syukur kepada Allah. Antum nggak usah minta zikir yang banyak. Mintalah supaya dibantu berzikir. Jangan minta suci. Nggak mungkin kita ini bukan hamba yang suci. Mintalah taubat nasuhah. Jangan minta supaya jadi malaikat. Wallahi tidak akan bisa. Antum kira nih, aneh Ustadz nih. Aneh lebih banyak dosa dari antum. Karena aneh tahu melakukan. Antum nggak tahu, nggak apa-apa. Kayaknya ada yang lebih tauderaan ini. Duh, saya lebih gede. Jadi jangan dikira orang-orang yang selama ini kita anggap orang suci, orang bersih, itu suci nggak? Dia sama kayak kita. Jadi kalau nanti kita menemukan kekurangan di orang-orang yang kita anggap guru, berarti dia benar seorang guru. Dia bukan nabi. Kalau antum ketemu guru, nggak pernah maksiat, nggak pernah salah. Jangan-jangan dia bukan orang. Tapi malaikat lagi menyerupain. Ada nggak orang begitu? Nggak ada. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Doa dalam bahasa Arab diartikan menyeru. Menyeru mesti kepada sesuatu yang jelas ada. Maka panggillah dia. Jadi doa itu memanggil. Panggillah dia dengan namanya. Doa juga bisa diartikan berkoneksi. Jika kita hendak berkoneksi, menelpon seseorang, nomernya harus pas. Betul. Kita mau nelpon seseorang, kita nggak dikenal sama dia. Dia angkat nggak? Paling dia bilang, siapa nih? Aku, mati nunggu dia ya. Harus tawasul dulu. Saya, muridnya Sianu, diminta untuk datang. Oh ya, ya udah datang-datang. Gitu Pak. Itu berhukum manusia. Adab-adab kepada manusia itu diturunkan daripada adab-adab ketinggian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan tawasul disitu. Tawasul bukanlah meminta kepada makhluk. Tawasul itu beradab kepada Allah karena kita kenal Allah lewat makhluk. Itu bedanya ya. Ya Allah, kami ini muridnya Syah Abdul Qadir Jilani. Pengikut Syah Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, kami ini pengikut Syah Naqshabandi. Ya Allah, kami ini pencinta Ahmad Tijani. Ya Allah, ya Allah, sebutkan itu. Ahmad Rifai, Idris, Al-Idrisi, As-Sanusi, Burhami, Dusuki, sebut semuanya. Samani. Ya Allah, kami ini semua mencintai kekasih-kekasih engkau. Allah lihat. Soeh-soeh yang tidak diterima kita ya. Kalau tidak ngantri kita, Pak. Di akhir zaman ini sudah digabung semuanya kepada satu nama, Al-Imam Al-Mahdi. Jadi kalau doa, kirim fatiha untuk Al-Imam Al-Mahdi. Sapa tahu umur kita panjang, kita bersamanya. Amin. Amin. Sering-sering dari sekarang bangun komunikasi, baca Al-Fatihah. Supaya nanti beliau datang. Sekarangnya sudah ada. Karena Dajjalnya sudah, menurut saya sudah, sudah zahir. Terus, kita berkoneksilah dari sekarang. Mulailah, mengajak diri ini berbicara. Istafti kolbak. Berkoneksilah dengan kolbumu. Ini kalam Nabi, hadis Imam Tirmidhi, hadisnya sahih. Hanya orang-orang yang berkomunikasi dengan dirinya, bisa selamat di akhir zaman. Karena nanti sudah tidak ada telpon. Terus, mau ngomong sama orang pakai apa? Harus pakai kolbu. Kita di sini, dia di mana? Nanti kolbu kita ngomong. Tunggu saya di sana. Tunggu. Ini ngajinya kita kan masih siang, masih sore ini ya. Nanti latihan. Ngaji tengah malam. Kenapa harus ngaji tengah malam? Itulah, gerilya Rasulullah ketika beliau awal membangun Makkah. Tapi gagal. Maka belum mundur ke Madinah. Mundur untuk maju. Kapan Rasulullah buka majlis? Orang sudah tidur, kafir korek tidur, berlambang. Benar. Maka gerakan-gerakan akhir zaman akan dimulai dengan cara-cara seperti itu. Gerakan-gerakan akhir zaman akan memulai. Zikirnya, kajiannya, latihan-latihan rohaninya dengan bangun di tengah malam. Bukan hanya zikiran. Zikiran kita tidak kuat. Antum 15 menit sudah ngantuk-ngantuk. Matanya merem. Mulutnya kolmat kamit. Pikirannya sudah tidur. Tahu-tahu tasbihnya sudah berapa saja. Jatuh. Pengalaman itu ya. Bukan ada yang ngomong ya. Waddu'a miftahul hajah. Kata Imam Al-Kushairi, doa itu pembuka hajat. Kunci pembuka hajat. Wahu mustarwahu asbah ashabil faqad. Doa itulah yang membuat orang-orang yang punya masalah dapat rehat. Ini penting sekali. Antum tidak akan bisa rehat, ngadu ke bos. Tidak akan bisa tenang, ngadu kepada makhluk. Kepada teman, tidak akan tenang. Hanya dapat mengadukannya kepada Allah SWT. Mau urusan duit, urusan keluarga, urusan jodoh. Ikut nih komunitas biro jodoh. Belum tentu juga. Ikut kerjaan ini itu. Belum tentu. Dunia ini tidak menentu. Karena dunia ini memang diciptakan Allah tidak menentu. Fana. Jangan meminta kepastian dari dunia. Mintalah kepastian daripada rabut dunia. Pemilik. Pemilik dunia. Doa itu adalah tempat larinya orang-orang yang sedang kepepet. Nah, ilmu kepepet itu. Maka kita sudah ketemu beberapa orang ahli Torikot Al-Kippetiyah. Emang dahsyat. Rata-rata jadi. Tidak usah jauh-jauh mahasiswa. Mahasiswa kita nih. Besok mau tugas, malam ini baru nulis. Padahal sudah dibagi bulan lalu. Tapi kalau kepepet Maka Turunlah semua ilmunya ya. Ternyata kalimat ini ada dalam surat Az-Zumar. Ammai yujibul mutarra idha da'ah Siapa lagi yang akan menjawab, menyahut seruan orang-orang yang kepepet. Nah, itu dia. Jika dia berdoa menyeru Allah Subhanahu Maka orang-orang beriman ini hobi dia kepepet. Kalau bisa tiap hari. Jadi kalau tidak ada masalah hari ini, tidak ada ujian hari ini, mereka bingung apakah aku ditinggal oleh Allah? Maka beruntunglah wahai orang-orang diuji. Engkau sedang mendapatkan hari rayamu. Hari rayanya hamba-hamba Allah jika dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Maka berbaik sangkalah kepada Allah kita akan lapang dada kepada makhluk. Dalam surat 60 itu, Allah mencelah, menyindir orang-orang yang tidak mau mengangkat tangannya dalam doa. Mereka kalau doa tidak mau ogah doa. Hati-hati ya. Ini bukan berarti aneh menyindir sekelompok orang ya. Itu mereka cara doanya memang aneh. Doanya tidak pakai angkat tangan. Kecuali antara azan dan ya. Itu kan hadis tidak sampai derajat sahih. Cuma hasan. Afdol tu'a mabaynal azanain. Doa paling afdol antara dua azan. Uh tangannya kenceng itu naik. Emang saya tidak tahu hadisnya gitu ya. Tapi kalau habis sholat, itu langsung dibidahkan ya. Jadi ustad kita yang tadi jadi imam tuh itu dituduh bidah itu. Karena dia habis isa doa. Padahal empat waktu udah doa sendiri sendiri. Masa gak dikasih sepatan as wajah sekali doa ya gak? Kalau bisa nanti subuhnya juga doa ya. Amin. Subuhnya doa bareng. Kenapa doa bareng mabayal subuh bagus? Karena mendoakan sesama muslim adalah afdolul amal. Doa yang paling bagus, amal yang paling keren. Antum mau mendoakan orang lain. Dari mana dalilnya? Hadis imam muslim. Doa seorang mu'min li'akhihi. Doa seorang mu'min untuk saudaranya. Kita kan egois. Kapan inting doain orang lain? Kapan? Kapan doain orang lain? Habis sholat beneran. Gak yakin. Paling cuma imam aja tuh. Kenapa khotib? Dia angkat Allah jadi khotib. karena dia mau mendoakan sesama mu'min. Allah ma'gfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau enggak turun dia enggak sah sholatnya. Jadi rukun itu. Jika rukun ibadat sholat jumat dalam khutbah ada doa terhadap orang beriman. Maka rukun rukunnya kewalian. Seorang yang dicirikan wali ada pada dirinya. Dia bahkan mendoakan orang yang dibenci. Supaya menjadi baik. Ini cuma beda-beda tipis. Beda jingkrang enggak jingkrang. Beda jenggot enggak jenggot. Beda coblosan. Antum udah benci-bencian. Wali apaan nanti? Ngaca kepada wali-wali Allah. Kita malu kepada wali-wali. Wali Allah tidak pernah benci di kolbunya. Capek lelah benci itu. Allah ini menciptakan alam dengan cintanya. Lalu kenapa kita melawan takdir itu? Melawan kotrat alam. Pertemuan ini semuanya karena cinta. Antum ketemu seseorang karena cinta. Ada cinta fulus, ada cinta nafsu, ada cinta ilmu, ada cinta Allah. Wama lillahi bakia. Yang karena Allah pasti kekal. Ada yang kumpul karena politik. Antum coba lihat. sudah berapa tahun ini. Bubar nggak? Bubar. Apa kurang cukup ayat-ayat Allah ini? Apa masih belum lagi? Mau dibuat lagi nanti? Silahkan. Saya nggak ikut. Saya ingin bergerak dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dari hadis Imam Abu Daud, hadis Ibn Majah, hadis Imam Ahmad, hadis Ya Sahih. Nanti di akhirat akan muncul sekelompok orang, dia bergerak seperti halilintar. kilat. Orang-orang masih dihisap dia cepat sekali sampai langsung di ujung sirot. Lalu disebutkan di hadis itu Yagbituhumul Ambiya Wasyuhada Jangankan Nabi dan para Syuhada aja bingung. Iri-iri positif. Ini siapa ini? Kok mereka bisa begitu? Nabi iri kenapa? Umatnya tidak semuanya begitu. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi sebut Ikhwan. Itu dia. Yang Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Allah itu siapa ya Allah menjawab Mereka saling mencintai dalam Ruhnya Allah. Ruh itu artinya rahmat. Hembusan kasih sayang Allah SWT. Bukan Ya Allah cuma beda politik doang. Cuma beda jingkrang tidak jingkrang doang. Cuma beda kunut tidak kunut doang. Cuma beda Saidina enggak Saidina doang. Cuma beda Asyariah Salafi doang. Kok cuma beda satu ahbab jemaat tabligh satu bukan. Kenapa kemudian kita beda? Jangan-jangan di dalam kolbu ini banyak kamus kebencian bukan kamus kasih sayang. Dan saya minta ampun kepada Allah jika saya menjadi asbab orang saling membenci. Dan saya minta ampun kepada Allah jika ada yang dikritik malah kemudian tersinggung. kita biasa dalam dunia ilmiah itu kritik mengkritik. Malah kritik itu dirayakan di kampus-kampus dan di pesantren. Tapi oleh orang-orang yang mengkultuskan gurunya dan pendapat gurunya mereka anti-kritik. Kritik dia ngamuk dia bawa-bawa Allah dan Rasulnya. Bawa-bawa hari kiamat dan panitia surga neraka. Tersinggung lagi deh. sahal bin Abdullah membacakan sebuah riwayat. ketika Allah menciptakan makhluk semua maka Allah mengatakan najuni bermanja manja itu bahasa Arab najah tempat bermanja bahasa Arabnya manja kan ada riwayat begitu. Jadi bahasa Indonesia ini bukan cocok logi ini asli. Ini tanda kalau kita ngutang sama haba ini banyak. Ngutang sama orang Arab banyak. Bermanja manja itu pengen dibebaskan pengen diperhatikan. Najuni maka bermunajat lah kepadaku. Jadi akhirnya jadi bahasa Arab munajah. Mim itu disebut master mimi. Mim itu aslinya tidak ada. Asal katanya najah. Maka ada nama orang najia. Najah. Kalau najah pakai H kecil artinya kesuksesan. Kalau najah pakai H besar artinya ini. Berbisik. Najwa anaknya Prof. Kurais. Cuma beda gitu doang Antum benci Mbak Kurais. Coba lihat saudaranya Mbak Nana. Berjilbab kenapa Antum tidak lihat dia. Beliau itu tidak memaksakan pemahamannya kepada anaknya. Kalau orang sudah dewasa sudah hide perempuan dia punya hak kebebasan memilih pakai atau tidak. gitu. Cuma masalah gitu doang benci maulamah. Lucu. Apakah Antum kalau hidup Nabi Nuh lalu ada kanan yang durhaka Antum kayak benci Nabi Nuh ya? Apa itu Nabi Nuh? Anaknya tidak diurus dia. Jangan jangan begitu. Nabi Lut terantum benci sama dia. Apa itu Nabi Lut? Bini yang diurus sama dia. Janganlah begitu. Pisahkan ulama dengan keluarganya. Hargai ilmunya. Itu dari TK sampai S3 dia ngajinya ngaji hadis. Quran tafsir usul fikir. Saya punya perbedaan dengan beliau. Tapi saya menghargai beliau karena ngajinya lebih lama dari saya. Itu angkatan guru dari gurunya saya. guru saya punya guru itu umurannya beliau. Berarti kalau anak aneh itu sudah kakek buyut. Saya berguru juga kepada beliau tapi event tertentu saja. Setelah dari itu baru saya paham selama ini saya salah paham terhadap beliau. Wahai makhluk bermunajatlah kepadaku jika engkau tidak melakukannya maka pandanglah aku pandanglah nikmatku jika engkau tidak sanggup melakukannya maka dengarlah ayat-ayatku jika engkau tidak melakukan juga datanglah ke pintu-pintuku pintu-pintunya Allah wali-walinya kekasih-kekasihnya bukan masjid masjid kalau tidak ada ulamanya disebut masjid tidak tidak menarik masjid kalau tidak ada ulamanya yang membuat masjid itu menarik dikunjungi karena ada guru di situ ada imam di situ jadi daya tariknya bukan sajadah yang bagus maka seorang pengurus jangan sibuk membangun fisik sibuk membangun peradaban rohani dan intelektual insyaallah masjidnya akan rame terus karena orang-orang yang datang seperti antum ini ini bukan orang-orang yang cari makan malam antum cari makan rohani berarti antum datang ini bukan fisiknya yang datang yang datang itu adalah rohaninya itu yang datang Alhamdulillah udah seneng aja jika engkau tidak melakukan itu juga maka serahkan saja hajatmu kepada aku maksudnya bertawakal gitu kapan doa di ijabah doa hal kata imam sahal kata imam abu ali ad-daqa ad-daqa doa yang paling cepat di ijabah Allah doa ketika rasa itu turun maka jangan berdoa kalau belum ada koneksi kolbu dengan Allah jadi jangan salahkan saya misalnya kalau di akhir pengajian kadang saya mimpin doa kadang tidak itu tergantung halnya halnya gak turun ya doa gitu itu gak bisa dibuat-buat dipejam-pejam mata gitu gak bisa gak bisa itu namanya dibuat-buat ada istilah bahasa Arab itu tasonno itu gak boleh tasonno itu dimakruhkan lebay dibuat-buat ada hadis yang sering kita dengar hadisnya ada di luar imam tirmizi siapa yang sibuk berzikir tidak sempat meminta aku akan berikan dia apa yang lebih utama dari pada orang yang meminta ini kelebihan kalau kita zikir itu baru zikir pak belum orang-orang yang mengenal ini kalau diganti siapa yang kenal aku siapa yang membicarakan tentang aku sehingga lupa meminta kepada aku apa aja hajatnya aku kasih sama nih kayak kita ketemu sama sahib walayah sahib wilayah orang yang punya kampung orang yang punya komplek orang yang punya vila apa kata dia kamu mau vila mana aja pilih gitu gak nanti makan gak usah dipikirin telpon langsung dikirim pernah punya teman begitu oh saya punya teman pak begitu makanya gak berani sering-sering ke vilanya takut malah nanti kayak enakan lupa diri nanti ini ada satu kisah sebelum 10 menit lagi bukan 33 ya tapi nanti habis azan lanjut ya datang seorang perempuan kepada al-imam junaid yang wafat 279 hijriah imam salaf guru dari imam ash'ari imam kita dalam akidah katanya di depan sudah dipasang ya ahlu sunnah ya bagus ya harus berani selamat buat pengurus ya ya dia benci-benci dimarin dikit boleh lah seorang mu'min yang wali gak layak khufu nalumatala tidak takut dicacimaki jalan terus bukan bertidablek bukan ini namanya percaya diri dengan ilmu yang Allah beri ada seorang perempuan datang kepada imam junaid jadi ternyata tradisi datangin guru untuk minta doa itu udah ada dari dulu itu jangan minta doa mana minta doanya sama imam ya lebih mustajab lah beli hafiz quran hafalannya lancar hafalannya gak lancar datang ke imam junaid imam junaid dimintakan doa wahai abal qasim tolong doakan supaya anakku kembali kalimatnya begitu kata imam junaid isbiri yang sabar wahai ibunda wahai bunda kalau kata ustaz sabar bun oh ini ngomongnya udah udah nyuruduk wahai abal qasim aku sudah minta doa kemana-mana aku sudah nyari dia kemana-mana anakku satu-satunya belahan jiwaku jika dia hilang aku khawatir diriku juga hilang imam qasim al junaid abal qasim al junaid mengatakan baik-baik kalau memang masalahnya udah sampai begitu pulanglah engkau akan mendapati anakmu ada di rumah bingung belum doa-doa belum doa jadian doa sebenarnya siapa si maknya karena yang punya masalah maknya betul pulanglah maknya betul anaknya sudah di rumah balik lagi maknya junaid ini kok ngerti dia punya ilmu apa junaid jatuh hati ini datang nanya lagi ya abal qasim panggilan beliau kunyahnya engkau ngerti dari mana anakku sudah sampai di di rumah kata beliau dibacain ayat itu surat an-namal ayat 63 atau surat az-zumar mirip siapa lagi yang akan menjawab satu pertanyaan satu permintaan satu doa jika si hamba sudah kepepet sudah habis hakal pasti doanya mustajab tembus langsung ke langit guru saya menyebut yang naik itu bukan ruh namanya ruhan atau roihan itu naik ke langit itulah yang naik ketika ada orang dizolimi dan ketika orang kepepet saya pernah cerita ada ibu-ibu juga suaminya sudah difonis oleh dokter bakal mati beberapa hari lagi dia mengatakan ya Allah engkau mahatau hambamu lemah aku hambamu sujud sholat duha 12 rokat nangis aku belum siap ditinggal ya Allah manja-manja dia sama Allah bangun dari sujud assalamualaikum assalamualaikum suaminya bilang deh neng neng kamu ngapain kok nangis-nangis kira-kira gitu jadi orang kalau udah kepepet Allah gak tega jadi antum itu belum kepepet aja tuh udah kepepet gak tau cara mintanya panik namanya stress inilah yang disebut tadi kalimatnya doa itu adalah jalan satu-satunya orang-orang kepepet maka orang yang tidak mengerti doa dia akan stress inilah rahasia doa ini gak disebutkan di kitab jadi ini rahasia min asrarid doa salah satu rahasia doa dapat membebaskan seseorang dari stress hantu ini yang stress-stress wajah-wajah stress kan ini bekas-bekas pandemi karena karena gak kurang doa mengeluh itu kepada Allah ya Allah ujian apa lagi ya Allah kalau engkau mengujiku jadikan aku tulus ya Allah udah gitu aja jangan minta sabar gak kuat kita jangan minta orang yang bisa sabar kalau dia ikhlas jadi jangan bilang Allah ya Allah jadikan aku orang yang sabar antum gak akan kuat sabar ada batasnya kan Allah menyebut dirinya as-sabur yang maha penyabar tetap aja Allah membatasi dia tidak terbatas tapi Allah membataskan itu disebut hukum Allah memberi batas maka yang bisa merubah segala sesuatu adalah ketulusan ikhlas dan ridha ya ini setiap hari ke depan kita akan banyak ujian coba tanamkan di hati ya Allah berikan aku ketulusan jadi hambam orang kalau ada tulus berarti dia sudah cinta kalau ada cinta dicubit kekasih bales gak ya ditonjok sama anak kita anak kita bales gak hmm gak begitu orang sama kekasihnya jadi kalau ada orang tengkar sama pasangannya terus dia memukul dan membalas pukulan jadi kalau yang ini sudah membalas berarti cintanya sudah mulai berkurang ngata-ngatain balas ngata-ngatain itu kan pukulan juga berarti cinta sudah mulai berkurang harus ada yang ngalah sudah harus ada yang ngalah kita yang orang waras ngalah orang kalau emosi cintanya ketutup emosinya hilang cintanya muncul lagi maka berbaik sangkalah kepada pasangan yang sedang emosi temen lagi emosi kita mikir ini kenapa kita tahan-tahan diri selesai masalah akan kembali kembali apa kembali mumat apa kata beliau semestinya semestinya seorang hamba Allah lisannya sibuk menyebut nama Allah batinnya sibuk untuk meridai ketentuan Allah jadi jangan atur-atur Allah ini tips biar antum hidup bahagia ya semua doa yang sudah kita lafazkan lalu kita katakan aku sudah doa kok Allah belum beri itu langsung di cancel yang tadi mau naik udah nyampe di langit pertama jatuh lagi karena tawasulnya kurang sholawatnya kurang itu gak naik-naik tuh perasaannya lama lalu kita ngomong saya udah doa kok gak dikasih-kasih ya emang Allah perlu apa dengan kita untuk menjawab doa kita kan gak perlu kita ini akan menjawab seruan seseorang karena kita gak dia penting bener gak contoh ini mohon maaf udah pulang kantor atau lagi libur tiba-tiba bos ngundang datang kan karena antum punya kepentingan dengan si bos takut dipecat takut tunjangan dan proyek tidak dibagi-bagi belum satu menit lagi baik kita tawakuf sebentar wasulallah aleyhsillam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati